Kepala saya dipenggal oleh Sunan Kalijaga karena dianggap sesat. Sheikh Siti Jenar Begini kisah saya. Saya Syed Hasan Ali Al-Husaini atau lebih dikenal Sheikh Siti Jenar lahir di Semenanjung Malaka pada tahun 1346 Hijriah atau 1426 Masehi dan merupakan seorang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Saat usia muda, saya belajar lama di Baghdad, Irak untuk menguasai berbagai ilmu agama Islam. Saya belajar dari seorang guru Yahudi yang menyamar jadi orang Islam. Guru saya tersebut bernama Abdul Malik Al-Baghdadi yang kemudian menjadi mertua saya. Saat berada di Baghdad dan belajar ilmu agama Islam, saya lebih tertarik pada ilmu tasawuf sehingga saya lebih mendalami ilmu tasawuf tersebut. Setelah belajar dengan Sheikh Ahmad Baghdadi, saya kemudian menganu tarikat Akmaliyah sama seperti guru saya. Dari Baghdad, saya kemudian pergi ke Malaka dan mengajarkan ilmu saya dan mendapatkan gelar Sheikh Datuk Abdul Jalil dan Sheikh Jabarantas. Setelah itu, saya pindah ke Pulau Jawa, tepatnya ke giri Amparan Jati dan tinggal bersama sepupu saya Sheikh Datukahfi. Selama di giri Amparan Jati, saya menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut dan mendapatkan banyak pengikut. Setelah memiliki banyak murid, lalu saya mendirikan sebuah pondok pesantren untuk belajar di Dukuh Lemah Abang, Cirebon. Hingga akhirnya ajaran saya dianggap sesat karena saya memiliki perbedaan pendapat dengan sejumlah wali dan tokoh Islam saat itu. Ajaran saya yang dianggap sesat tak lain tentang manunggaling kaulalan kusti. Dimana memiliki arti menyembah Allah dengan bersujud beserta rukunya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukumpun hamba juga. Argumen saya tersebut dianggap sangat menyimpang karena menganggap diri saya sendiri sebagai Tuhan. Mengetahui ajaran saya tersebut memiliki konsep yang menyimpang dari ajaran Islam. Para wali dan sejumlah tokoh penting yang mengetahui itu lalu melakukan pertemuan di Istana Argapura. Giri atau saat ini disebut Gresik. Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah tokoh penting seperti Sunan Karijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Syekh Bentong atau Tan Gowat dan tokoh-tokoh lain termasuk saya sendiri. Meski ditentang, saya tetap teguh pada pendirian saya dan berkata, Biar jauh tetap benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Atas apa yang saya sampaikan di pertemuan tersebut, para wali memperingatkan bahwa konsep tersebut adalah sesat dan saya bisa dihukum mati. Hingga pada tahun 1517, akhirnya saya diputuskan untuk dihukum mati oleh para wali Songo dengan digantung dan kepala saya dipenggal oleh Sunan Kalijaga. Sebelum saya wafat, saya sempat berpesan kepada para wali Songo bahwa kelak pada suatu zaman akan ada kerbuk buli mata kucing naik dari laut. Itulah yang akan menjadi tanda musibah kepada anak cucu masyarakat Indonesia. Maka saya sendiri berada di Dusun Dondong, Desa Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur.